Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, mendorong perusahaan tambang pemegang IUP untuk melakukan pengiriman batu baranya melalui calur sungai. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, mendorong perusahaan tambang atau juga pemegang izin usaha pertambangan atau IUP untuk mengirimkan batu bara melalui calur sungai. Hal ini lantaran saat ini tengah menghadapi musim penghujan. Untuk progresnya sampai saat ini, Ismet mengungkapkan sudah ada dua perusahaan tambang yang mengangkut batu bara via sungai. Dua perusahaan yang sudah mulai pengiriman calur sungai ini yakni PT. Nandriang dan PT. Minimax Indonesia. Tak hanya itu, Ismet menerangkan bahwa dua perusahaan tersebut sudah melakukan pembersihan alur sungai secara swadaya. Tujuannya agar bisa mempermudah dan meloloskan angkutan tongkang sampai dengan kapasitas 2.600 ton yang sudah pernah diangkut oleh PT. Minimax. Sementara untuk investor atau swasta yang akan melakukan pengerukan sungai masih dalam tahap pengajuan izin ke Gubernur Cambi terkait pertambangan rakyat. Kita mendorong perusahaan tambang atau pemegang UPOP untuk melakukan pengiriman batu baranya melalui jalur sungai. Ini berhubung musim pehujan ya. Jadi untuk itu yang lebih dulu melaksanakan aktivitas pengangkutan batu bara melalui jalur sungai adalah PT. Nandriang dan PT. Minimax Indonesia. Nah dua perusahaan ini sudah melaksanakan pengangkutan batu baranya melalui jalur sungai. Dan mereka sudah melakukan pembersihan alur sungai ya. Jalur sungai dipandang pemerintah Provinsi Cambi paling realistis untuk solusi jangka pendek menunggu jalan khusus batu bara selesai dibuat investor pada tahun 2023 mendatang. Rian Cencen Cik TV melaporkan.